selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life Renungan kita pagi ini akan terambil dari kejadian pasal 31 ayat 22 sampai 24 ini adalah bagian pertama dari perikop yang berjudul Laban mengejar Yaakub demikian firman Tuhan pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yaakub telah lari dengan membawa sanak saudaranya ia mengejar Yaakub sejauh tujuh hari perjalanan sampai ia berhasil menyusulnya di pegunungan Gilead pada waktu malam Allah mendatangi Laban orang aram itu dalam satu mimpi serta berfirman kepadanya awas jangan sampai engkau berbicara sembarangan terhadap Yaakub saudara yang terkasih di perikop sebelumnya diceritakan bahwa Yaakub membawa semua keluarganya untuk melarikan diri dari rumah Laban nah di perikop ini dijelaskan bahwa Laban baru mengetahui kejadian ini tiga hari kemudian Laban lalu mengumpulkan semua sanak saudaranya untuk mengejar Yaakub dia menempuh perjalanan selama tujuh hari untuk menemukan Yaakub di pegunungan Gilead tetapi di tengah-tengah perjalanan Allah kemudian menampakkan diri kepada Laban dan memperingatkan dia supaya tidak berkata apapun kepada Yaakub ini merupakan cara Allah untuk melindungi Yaakub dalam perjalanan yang menuju ke tanah kanaan saudara yang terkasih kisah ini menunjukkan bahwa Allah melindungi Yaakub dengan cara mencegah Laban melakukan hal-hal yang dapat membahayakan dia atau mengatakan hal-hal yang menyakiti Yaakub Allah melindungi Yaakub dari potensi bahaya yang mungkin saja ditimbulkan oleh Laban meskipun Laban memiliki kemampuan untuk mengejar dan juga melakukan hal-hal untuk menyakiti Yaakub tapi Allah menunjukkan kuasa dan campur tangannya sehingga Yaakub berada dalam situasi yang aman saudara yang terkasih sampai saat ini Allah adalah pribadi yang tetap sama dia juga sanggup melindungi dan menjaga orang percaya Allah dapat menggunakan berbagai cara untuk menunjukkan perlindungannya bagi kita oleh sebab itu jika saat ini kita sedang berada dalam keadaan yang sulit maka jangan pernah ragu pada penyertaan Allah mari tetap percaya pada penyertaan dan perlindungannya setiap hari dalam kehidupan kita saudara mari kita menenangkan hati kita mengambil waktu sejenak dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar saudara apakah situasi yang saudara alami saat ini membuat saudara meragukan penyertaan dan perlindungan Allah dalam kehidupan saudara jika ia maka mari datang kepada Allah di dalam doa kiranya Allah menganugerahkan saudara kemampuan untuk tetap mempercayai dia dalam segala sesuatu dan kiranya roh kudus memimping saudara untuk menyadari bahwa Allah dapat menggunakan berbagai cara untuk menyertai dan melindungi kita setiap hari selamat menikmati demikian renungan kita hari ini mari kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur untuk kasihmu kebaikanmu dalam kehidupan kami kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami Tuhan dan pagi hari ini kami bisa kembali bangun dalam keadaan yang baik kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firmanmu yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa engkau adalah pribadi yang tidak pernah berubah untuk itu kami akan tetap percaya pada penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, semua hal yang kami kerjakan kiranya kami tetap berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya, amin saudara demikian renungan kita pagi ini selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati